Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-temanku semua, para pecinta kuliner Nusantara Dimanapun anda berada, semoga selalu sehat sentosa ya guys Menyambung video sebelumnya, resep membuat bakso yang kenyal anti gagal guys Kali ini saya membagikan resep bagaimana cara membuat kuah bakso Ala-ala abang-abang kaki lima ya guys Yang pastinya rasanya mantul dan segar Apa-apa saja bahannya, simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip-skip ya guys Pertama siapkan guys 4 siung bawang putih dan 2 butir kemiri guys Selanjutnya 1 sendok teh merica bubuk Atau merica kasar juga bisa 2 batang daun bawang yang sudah dicincang 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Penyedap rasa cukupnya Kemudian daun seledri secukupnya 4 siung bawang merah yang dicincang Nanti untuk bawang goreng Sawi hijau secukupnya Dan terakhir mie kering secukupnya Selanjutnya haluskan guys Bawang putih Kemudian kemiri Kemudian garam Kemudian daun bawang yang sudah kita cincang Ikut kita haluskan guys Nah untuk menghaluskannya ini Bisa ya guys diulak Atau dengan di blender juga bisa Tapi kalau saya lebih suka diulak Setelah halus Siapkan wajan Beri sedikit minyak goreng Kemudian bumbu yang dihaluskan Kita tumis guys Sampai berubah berwarna kecoklatan Dan baunya harum-harum sedap Ikut tumis juga Merica bubuknya Tadi ya guys Dirasa sudah berubah menjadi kecoklatan Kemudian masukkan ke dalam Air ya guys Air yang sudah kita rebus Jadi air yang saya pakai ini Untuk kuahnya ini Air bekas rebusan Adonan bakso kemarin ya guys Lebih enaknya lagi guys Kalau ada sentuhan Dari sapi ya guys Bisa tulang Bisa sandung lamur Bisa koyor Tapi kalau tidak ada Cukup air rebusan ini Sudah mantul guys Sudah enak Masukkan penyedap rasa Dan juga gula pasir guys Sudah begitu saja guys Sebelum disajikan Koreksi dulu rasanya ya Dan bagi kalian yang suka pedas Ini bisa guys Kalian campur dengan cabai Cabai yang sudah di blender ya guys Kemudian nanti ditumis Dan untuk perbandingan Kurang lebih Satu porsi Atau dalam satu mangkok Bisa diisi Sepuluh siung cabai rawit Dan Tiga siung Atau empat siung cabai besar Praktiknya cabai yang tadi Sudah di blender Kemudian ditumis Dengan minyak sedikit Sampai matang Kemudian tuangkan Kaldu yang sudah Jadi tadi ya guys Kurang lebih 100 sampai 150 ml Atau kurang lebih Satu porsi Atau satu mangkok guys Begitu Masukkan juga bakso guys Sikut kita tumis-tumis Dan terakhir Kita tuangkan Kaldu gurihnya Tadi guys Oke semuanya Sudah siap guys Waktunya kita sajikan Baik dari Kuah yang gurih Maupun Kuah yang pedas guys Baik dari Nah itu tadi guys Resep Cara membuat Kuah bakso yang enak Dan mantul Versi Abang-abang Pinggir jalan Ya guys Semoga Bisa Dicoba Bisa dipahami Ya guys Dan banyak Salahnya Banyak kekurangannya Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Dan juga Bagi kalian Yang telah menonton video ini Terima kasih Jangan lupa Bantu Subscribe Like And share Oke Thank you guys Abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang-abang Terima kasih telah menonton!